Pemirsa kita ke informasi lainnya yaitu dimana banjir bandang dan longsor menerjang nagari duku kecamatan Koto 11 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Dan akibat longsor ini akses Jalan Nasional Sumbar Bengkulu putus. Puluhan kendaraan roda empat terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil tersebut tertibun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan sehingga akses Jalan Lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Hingga kini Jalan Lintas Padang Bengkulu tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 kilometer. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sulitnya alat berat untuk masuk ke lokasi menjadi salah satu kenyala dalam membersihkan material longsor di kawasan ini. Kisah terakhir di wilayah Duku, Kecamatan Kota Selatan Rusan, untuk arus lointas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan risiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk mengbuang material tanah yang ada ditumpukan di jalan ini. Sementara itu Jembatan Nagari atau Desa Kota Rawang di Kecamatan Ampek, Jurang, Kesisir Selatan putus dihantam banjir bak. Perjangan banjir mengakibatkan kampung tersebut terisolasi. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah Kabupaten Kesisir Selatan yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektare lahan pertanian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Kesisir Selatan Sumatera Barat akibat tinggi intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak habis petang. Dari Kabupaten Kesisir Selatan Sumatera Barat, Bud Sunandar, INews melaporkan. Baik, Bermirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan langsung terhubung dengan Sekda Kabupaten Kesisir Selatan, Mawardi Roska, selamat siang Pak Mawardi. Di banjir, dan juga disertai longsor yang terjadi di sana. Pak Mawardi, bisa diceritakan bagaimana saat ini kondisi banjir di sana, apakah sudah suruh, dan kalau kita lihat gambarnya tadi sangat dramatis, banyak sekali kendaraan warga yang terendam banjir yang disertai lumpur juga. Saat ini bagaimana penanganannya? Sekarang kita penanganannya untuk evakuasi perubahan, di beberapa titik di desa-desa Ternanggari dan kecematan untuk mengamankan warga yang terdampak pencana banjir dan tanah longsor. Untuk saat ini ketinggian banjir mencapai berapa meter, Pak? Bervariasi, ada yang 5 meter, ada yang 3 meter, ada yang 6 meter. Tergantung titik-titiknya. Tinggi sekali, Pak. Sampai 6 meter tinggi banjirnya. Karena ada gumpalan longsor juga. Malam itu, karena berdapatan dengan pasang naik, pasang laut. Ada berapa rumah warga yang akhirnya terisolasi akibat banjir juga longsor ini, Pak? Dan juga jumlah kepala keluarga yang terdampak. Ada berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak, Pak? Dan berapa besar cakupan wilayah warga yang akhirnya terisolasi akibat banjir dan longsor ini? Jumlah kepala keluarga waktu tanggal 7 sampai tanggal 8 itu sekitar 10 ribu kepala keluarga dengan jiwa sekitar 46 ribu jiwa. Pak Mawardi, apakah ada korban jiwa yang sudah masuk datanya? Sudah ada berapa banyak? Sampai ini sudah terdata 13 orang meninggal dan 7 orang lagi dicari keberadaannya. Oke, masih ada 7 orang yang masih hilang hingga saat ini. Bagaimana proses pencarian yang dilakukan, Pak? Apa saja kerjasama yang dilakukan? Kita, semua kita, Pak, BPPD, POPP, seluruh kekuatan yang ada dan kekuatan masyarakat mencari korban yang hilang ini di lokasi-lokasi titik yang hilang waktu awalnya sampai menyusurnya ke laut. Pak Mawardi, saya ingin mengkonfirmasi ulang dari korban jiwa yang 13 orang ini, ini apakah korban meninggal karena banjir atau karena longsor, Pak? Banjir, ya. Banjir yang disertai longsor. Di tanah itu longsor bersama banjir tadi. Baik, untuk saat ini, Pak Mawardi, bagaimana kiriman bantuan dari pemerintah maupun warga begitu untuk menangani musibah ini, Pak? Baik, ya. Kemarin kita sudah mendistribusikan bantuan... Baik, Pak Mawardi. Baik, Pemirsa. Sepertinya ada gangguan komunikasi. Saya bersama Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Mawardi. Terima kasih banyak, Pak Mawardi. Ya, kita lihat di situ memang banjir disertai longsor ini benar-benar melumpukan aktivitas sosial warga di sana, ya. Sangat sulit sekali. Jalan terputus juga nampaknya. Dan semoga untuk musibah banjir longsor ini segera ditangani pemerintah setempat dan juga warganya ini segera mendapatkan bantuan. Dan juga ganti rugi yang setimpal, ya. Karena ini bencana alam.